Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Halo guys, inilah prediksi cerita Ikatan Cinta malam ini Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys Dimana sebelumnya, Myrna dan Kiki merasa terharus dengan perjuangan Andi Yang terus berjuang untuk mendekati Reina Kiki pun lalu menemani Myrna untuk membereskan semua pakaiannya Kiki pun merasa sedih, Myrna harus meninggalkan pondok belita Myrna pun merasa kesal dengan Elsa Karena apa yang terjadi, semuanya karena Elsa Sementara di sisi lain, Andin berusaha untuk menghibur Reina Dimana Andin rela untuk memakai kostum rabit Agar bisa dekat dengan Reina Andin dan Reina pun merasa bahagia Mereka bermain bersama Sampai pada akhirnya, Reina pun tertidur lelap Reina udah tidur, ayo kita keluar Sal dan Andin lalu keluar dari kamar Reina Namun tak lama, Reina pun memanggil nama Andin Ternyata Reina sedang bermimpi Andin berkata, dia manggil aku Sal Sal pun tersenyum, dia berkata Reina begitu menyayangi kamu Andin pun perlahan langsung menganggir Reina Dan mencium keningnya Sementara di sisi lain, Papa Surya mengancam Elsa Jika Elsa keluar dari rumah Papa Surya dan Mama Sarah Tidak akan lagi menganggap Elsa sebagai anaknya Elsa merasa dilema Apa yang harus ia lakukan Sampai pada akhirnya, mereka pun menuruti Keinginan Papa Surya dan Mama Sarah Sementara di sisi lain, Ricky merasa penasaran Tentang bagaimana kondisi Elsa Ricky yang merasa penasaran Mencoba menguping Pembicaraan Papa Surya, Mama Sarah dan Elsa Ricky pun mengendap-gendap Dan mendekat ke rumah Papa Surya Dimana Ricky berusaha untuk menemui Elsa Namun sayang, mula Ricky Akhirnya kepergok oleh Papa Surya Seketika Papa Surya langsung menghajar Ricky Tanpa ampun Hingga Ricky tergeletak na perdaya Papa Surya berkata Kamu sudah menghancurkan keluarga saya Papa Surya merasa emosi Ketika dia melihat Ricky Papa Surya dan Mama Sarah berlari Mencoba untuk menghentikan Papa Surya Yang terus memukul Ricky Elsa pun berkata Sudah Pak, nanti cetung Papa kamu lagi Mama Sarah pun menahan tangan Papa Surya Agar tidak main kekerasan Dan main hakim sendiri Papa Surya pun berkata kepada Elsa Panggil polisi Panggil polisi sekarang juga Biar Ricky mendapatkan hukuman yang setimpal Atas semua perbuatannya Elsa pun merasa kebingungan Dia merasa takut Jika dia melaporkan Ricky ke polisi Elsa takut jika Ricky menyeret namanya Atas apa yang telah dia lakukan Riki pun terluka cukup parah Papa Surya mencoba menahan Ricky Namun sayang Saat Papa Surya telah lengah Riki berhasil mendorong Papa Surya Sampai Papa Surya terjatuh Ricky pun akhirnya bisa melarikan diri Warga sekitar membantu mengejar Ricky Riki Riki pun terus berlari Hingga akhirnya Riki kelelahan Dia terjatuh Di sekitar panti asuhan Anak-anak panti yang melihat Riki tergeletak tak berdaya Mencoba menolong Riki Dan membawa masuk ke panti asuhan Anak-anak panti meminta tolong kepada ibu panti Untuk menolong Riki Riki pun diobati di sana Riki pun sengaja memanfaatkan situasi tersebut Untuk bersembunyi di panti asuhan Untuk sementara Agar Riki bebas dari kejaran polisi Sementara di sisi lain Nantinya Mirna pun akan diantar Randy Pergi ke panti asuhan Apakah Mirna dan Randy Akan bertemu dengan Riki Sementara di sisi lain Nanti handphone sal berbunyi Ternyata telpon dari Sienna Dimana Sienna mengatakan Jika dia akan datang ke Indonesia Komplik baru apakah yang akan terjadi?